Nah, ada yang terpancing dengan Argus yang lagi nge-clear Minion Waduh, ini orang gila sih sun-siennya sih Nantangin Argus yang udah tau masih ada ulti ya Halo semua selamat datang di channel Gopalman dan di video kali ini gue bakal bahas Dan kita bakal beli dulu guys skin Argus Star Wars yang udah rilis Untuk kolaborasinya dengan Mobile Legends Dan ya aku belum liat guys skill efeknya Tapi aku udah liat penampakan dia di game Mobile Legends tuh kayak gimana Dark Feathernya kurang lebih mungkin sekitaran Ya, kalo misalkan punya skin kalian bakal banyak dapetin koin Kalo kalian belum ya bakal agak lama untuk dapetinnya Tapi kita bakal coba berapa total yang kita habisin untuk dapetin Nih 400 koinnya guys Oke, ya terkumpul 400 koin Kalo di akun-akun ini sekitaran 3500-4000 diamon Dan kita langsung aja coba beli guys Exchange skin Dark Feathernya dan kita liat sama-sama gimana tampilannya boy Buset, waduh ini tampilannya wah keren sih Di pesawat warangkasa Star Wars, ada pedang lightsabernya Wah ini sih pintas mirip banget semua nih tampilan Dark Feather Keren sih nih kolaborasinya sih Dan kita udah dapetin guys Argus ya Dan kita bakal sekalian juga nge-review nih skin Dark Feather Kita bakal mainnya sebagai offline Dan kita bakal pakein emblem yang emblem assassin Nanti gue bakal juga kasih kalian cuplikan kita main Argus Jadi hyper carry tapi cuplikan aja Dan kita langsung masuk aja cuy ke gameplaynya Oke kita masuk guys di gameplaynya dan tampilannya Argus guys Wah gila ini sih keren banget sumpah Dia pake lightsabernya yang warna merah Dan ya tampilannya ya Dark Feather banget dari Star Wars Dan yang mungkin belum tau Star Wars ya mungkin kalian anak 2000an Tapi yang tau Star Wars dijamin anda tua sih Dan yaudah ini kita sekalian langsung liat aja gimana skill-skill efeknya Dan kita liat disini skill iconnya juga diubah Dan yang pastinya nambahin kesan nih skin tuh jadi ya setara sama skin legend Karena mereka ngubah skill icon ya Dan kolektor aja yang termasuk udah mahal skinnya aja Wow Pasif tebasannya ada shadownya Waduh keren sih Shadow Dark Feather muncul pas pasifnya keluar Wah keren banget sumpah Oke jadi untuk lightsabernya emang cocok sama Argus Ya cocok lah sama tebasan dia kan Kalo misalnya kita liat di Yoda kan Di Cyclops emang dia pake pedang Tapi pedangnya cuman dikeluarin pas skill 1 doang Cuman ya cocok-cocok aja lah ya Ada istilah cocokologi lah ya di game ini Kalo udah kolaborasi sama kayak Star Wars beginian Dan kita bakal liat nanti skill 1 nya Tapi kita ambil dulu nih minion yang di tengah Karena kita ada rotasi Nice kita dapet Kita liat Wuh Dia pake lasernya boy Untuk menarik Keren sumpah guys Wah ini tapi emang harganya agak lumayan guys Karena aku tadi nge-gacha dan ngumpulin coinnya itu Sekitaran 3500 sekitar hampir 4000 diamond lah ya Jadi kalo dihitungin sekitaran hampir mau sejuta Atau bahkan hampir sejuta Jadi ya kalo misalnya kalian emang suka dengan skin ini Dan emang suka sama Star Wars kolaborasi Dan sama Mobile Legends Wajib sih beli dua-duanya ya Tapi kalo misalnya kalian cuman Ya karena suka Argus Ya beli aja sih Satu Atau beli Yoda Atau beli Darth Vader Bebas Cuman ya kalo kalian punya ya Kalian wajib sih guys Ini sih keren banget skinnya Nambah kesan Kalo Darth Vader itu ada di game ini gitu loh ya Yang notabene ya kita udah tau Anak 90an Yang nonton Star Wars Emang Pastinya seneng sama kolaborasi ini Kita bakal coba Mainnya fokus aja dulu Dan kalo misalnya kalian belum tau main Argus Ya pastinya kalian skill satunya kunciannya Dan skill dua Jadi kalo skill duanya kena ke musuh Bakal ngasih semacam Kayak curse trail Atau semacam Tanda-tanda di lantainya itu Tanda dia udah kena skill dua Dan kalo misalnya kalian step atau jalan di atas itu Kalian bakal dapet tambahan movement speed 40% Dan itu bisa ngebantuin kalian Buat apa? Buat ngejar musuhnya guys Jadi kalo misalnya kalian mungkin agak ngeluh sama Waduh bang aku susah bang ngejar musuh yang kabur Nah manfighternya skill satu sama skill duanya ini guys Ini buat kuncian buat ngejar-ngejar musuhnya Dan Ya pastinya ulti Kalo misalnya kena CC Kena stun Kena airborne Kena freeze Kalian bisa langsung ulti Biar imun ya Atau mau ngejar musuhnya Kalian bisa Dengan kayak gitu Nah ini kita udah jadi mintolker Langsung bikin sepatu tech speed Ya Memang kayaknya di awal-awal Aku Bahas fokus di skin Nah ini sekarang Kita bakal bahas fokus di Argusnya Dan oke Sekarang kita Mainnya Lebih mainnya safe Narik ulur Liat skill cooldown guys Ingat Tapi dia tuh Tergantung juga di skill Buat maksimalin basic attacknya guys Karena emang kita tau Dia pake attack speed Karena buat Dia itu enak pasifnya Cuman Jangan lupa juga Kalo nih hero tuh Perlu banget untuk Apa ya Penarikan cooldown Yang emang Bijak dari user Nah ini kan Saya dapet Oke Nice Kita Terlalu cepet execute Nah tapi kalian liat tadi ya Gue ngejar lunoxnya ini Pas dia di cruise trailnya Itu kencang banget guys Dan itu tip buat kalian Yang mungkin belum tau Tapi kalo misalnya kalian udah nonton Video Argus sebelum Ini Sekitaran minggu lalu Kalian harusnya udah tau Si tips ini ya Nah ini skill 2 dulu Kita bisa kejar nih Zilong nih Tuh Hilang gak guys Itu kombonya ya Jadi skill 2 nya ini Wajib banget untuk kena Dan kalo misalkan Belum bisa untuk kena innya Dan kurang mahir Biasain dulu guys Karena aku jujur Main hero tuh Juga perlu biasain juga Terutama kenain skill 1 nya Kayak gini Kenain skill 2 Tapi ini gue terlalu nafsu Aduh terlalu nafsu Gue ingin cer kufra lagi Gila Oke ini Kita udah pasrah aja guys Karena skill 1 kita cooldown Nah loh Oke Skill 1 nya Aduh gak sepet gue kabur Gila Itu kunciannya sih guys Skill 1 harus disimpen banget Buat kabur Atau buat ngejer Tapi tadi gue pake Buat ngejer lagi Dan yang penting Buat Argus yaitu Skill ulti nya sih Jangan cooldown Dan skill 1 Kalo skill ulti Gak ada cooldown Gak masalah Tapi kalo skill 1 nya Cooldown juga Itu susah ya Jadinya kalian malah Kesusah untuk kabur Ngejer Ya pake buat kejer Yaudah Buat ngejer aja Tapi kalian kaburnya ya Pasrah pasrah Ada yang ngebackup Karena tadi itu kasusnya Gue skill 1 Buat ngejer kufra Dan gak kena pula Plus Gue udah ngemake Untuk ngeblink sekali lagi Dan ulti nya gue pake Pas gue udah ke desak Jadi kayak udah Udah pasrah momen lah Yang musuh pun udah Udah tau Kita udah gak ada skill kabur Udah gak ada ulti Ya udah dikejar aja gitu Mau ngelawan balik pun Kita item nya belum cukup Jadi kita perlu Item dulu Slosot Langsung Nice banget Kita gak perlu execute Buat ngeselesain Kita kasih lah kill nya Ke hero hero core Yang lagi butuh banget Di mid game kayak gini Nah Kalau misalnya kalian punya Pendapat lain tentang skin nya Kayak misalnya Bang kayaknya agak kurang mirip Di helm Bang kayak kurang mirip nih Skin nya sama Argus kayak kurang cocok Kologi ya Ya komennya dibawah Aku mau liat kayak gimana Pendapat kalian tentang Argus yang versi star wars Nah Sekarang kita liat dulu nih Si zilong nya bisa kita ciduk gak ya Kita bakal coba untuk Skill 1 Nah itu dia boy Kalkulasi yang sangat baik Gak apa-apa Kita masih punya ulti Ini kita emang maksa banget guys Ultinya guys Buat kita dapetin 1 point kill Kenapa fungsinya aku maksa banget Di bawah Karena aku udah liat Ada 2 hero yang di atas Jadi kita bisa dapetin Turret di arah bawah Jadi kalian memang dapet Bisa momen-momen maksa Kayak nafsu Untuk ngejer Nafsu untuk ngekill Itu penting disaat kalian udah liat Posisi-posisi musuh Yang udah keliatan jelas di map Misalnya kayak map nya lagi keliatan Musuh nya lagi di atas Betiga Betua Berempat malah Wah itu bisa dapetin space Buat di arah kalian Di arah bawah Itu Itu cara buat kalian Bisa liat situasi Yang bisa kalian bikin Itu menguntungkan Buat tim kalian Kenapa Karena musuh nya bakal wajib Nge-define di arah bawah Liat tuh 2 orang udah nge-define di bawah Jadi Kita bisa langsung dorong Di arah tengah Kalo dapet Kalo gak dapet Kita bisa langsung balik lagi ke bawah Nah ini kita dapet Mumpung nice banget Langsung balik lagi Guys Jangan lupain tugas kalian Sebagai kalian yang jaga lane Dan pas banget Ini kan kita posisinya Di lane yang Lagi ada turtle nih Kan lagi mau bentar Lagi mau ambil turtle nih Temen kita ya Kalo misalnya Emang posisinya kita lagi Keadaannya kalah war Gue bisa bantu sih Atau kalo misalnya lagi Momen lagi Ngedapetin turtle Kita bisa bantu Ini enaknya guys Kalo kita Emang lagi pas di lane turtle Dan pas juga Kita lagi Umbu damis gigol Nah ini kita Gak usah terlalu nafsu guys Gak usah terlalu barbar Kayak skill 1 gak kena Jangan sampe sedih guys Jangan sampe kayak Aduh ini kayaknya Gue gak bakat main argus nih Coba aja dulu boy Latihan aja terus Nanti kalo skill 1 nya udah Biasa kalian mainin Bakal enak banget Buat kalian jadi inisiasi Kayak ngejer-ngejer Kita pun sebenernya bisa nebein guys Cuman udah gak apa-apa Udah pas banget Itu si brody nya udah langsung uti Dan ini betul-betul guys Zilong nya gak betul-betul Bisa kita lepas guys Ini gila nih Zilong ini dibiarin aja Udah langsung manfaatin space lagi ya Jadi inilah fungsinya Buat kalian yang mungkin Banyak bingung tentang Bang kenapa sih kita perlu rotasi Bang kenapa sih kita perlu Untuk jagain lane kita Karena yang bikin susah nanti Ya hyper nya boy Karena hyper nya bakal Lebih susah ngejangle Lebih kok tarik kita tuh udah jebol Hampir mau inhibitor Ya buff merahnya bakal sering Inivasi dong itu Jadi Fungsinya jaga lane tuh Ya itu juga Buat kasih nyaman Buat hyper carry Nah ini kita bisa juga Cutting guys Cutting sampai inhibitor musuh Karena kita udah liat Posisi musuh yang sangat jelas banget Di arah atas lagi war Dan Zilong yang udah keliatan Di arah bawah Jadi itu kita bisa manfaatin Untuk cuttingnya Nah Ada yang terpancing Dengan Argus Yang lagi ngeklir minion Waduh Ini orang gila sih Sun-sinnya sih Nantangin Argus Yang udah tau masih ada ulti ya Gak bisa guys Kalian bayawan sama Argus Yang lagi ada ulti Lagi ada skill semua tuh Gak bisa cuy Sangat-sangat serem Early gamenya udah serem Kalo mungkin masih ada yang bilang Bang Kayaknya Argus agak jelek bang Early gamenya Mungkin kalian aja gak bisa main ya Karena sebenernya Kalo ada yang bisa main ya Dia bisa peter banget Untuk dapetin kill dari awal Dengan skill 2 guys Skill 2 nya ini Kalo ada yang gak tau ya Kalo musuh gerak Bakal ngurangin darah dia Terus menerus Jadi kalo musuh gak gerak Ya gak ada cara lain dong Selain ngelawan balik Kalo emang ngelawan balik Pas saat Argus lagi ada skill Ya susah boy Nah ini kita tarik ulur dikit Main sabar dulu Ya usah terlalu barbar Masih udon ulti kita Liat tuh 7 detik kita Masih udon ultinya Ini fungsinya aku cuman Nge zoning musuhnya Jangan sampe ngedeket Karatartel Jadi Kadang-kadang orang masih lupa Kalo misalnya Mereka tuh punya tugas Sebagai yang cover Yang nge zoning Yang terutama yang hero-hero tebel Walaupun Argus aku tau gak tebel Gak Karena dia emang hero-nya tipikal Full attack speed Tapi dia ada ulti ya kan Ultinya buat nah 5 detik itu tuh udah Udah bagus lah buat tim Nah ini Kita bisa untuk culik satu aja Kalo misalnya kita terdesak Nah Langsung kita ulti aja guys Karena gue udah liat si Lu noxa sakit banget ke aku Ini tapi execute so Nice banget Gak kepencet ya Gak kepencet bang Itu execute Padahal udah segera Bagong Aduh sakitnya Aduh tolong aku Tolong Tolong Gak bisa ditekan lagi Sudah karena sudah Pasar ada radia Masih banyak guys Oke semoga dengan penjelasan Yang aku jelasin Ya lumayan Lumayan detail lah ya Di mid game tadi Dan di early game Tentang terkait skinnya Kalian semoga bisa dapetin Informasi yang Walaupun emang Kayaknya udah ada yang Kusebutin di video ini Di video sebelumnya Tapi semoga ada info Yang baru di video ini Terkait tentang penjelasan Setiap skill Yang ada pada Argus Oke Sekarang kita tinggal Nungguin aja Ada di road Yang sudah keliatan di bawah Si sensinnya nyiduk Si brody nya Kita tolongin dulu Brody selamat Oh nice banget Kita incer lunox nya Yang di arah belakang Langsung kita incer Langsung ilang dia boy Gak perlu execute Gak perlu ulti Langsung bubar Kita bisa execute Kita dapetin triple kill kita Let's go guys Aduh Pake acara konsil lagi Si kufra ya Kufra bangke Kufra bangke Kita incer Skill 2 Kena dia Gak bisa lagi Kaburan dah ya Yalah Incar aja lah guys Aku Srosot aja Dapet feeling speednya Boy Mantap sekali ya kan Sangat mengerikan sekali Emang Argus Dengan skin dart federnya Nambah Dari segi damage Dan juga keberanian Main Argus Mantap boy Let's go Ini cepet sih kita ngelort guys Karena Ya Argus boy Udah item critical Full tech speed Dia bakal cepet banget Untuk kita bantuin ngelort Ngelort kayak gini Bar hyper ya Langsung terselesaikan Dengan cepat Dan sangat fast guys Oke Kita bakal clear dulu bawahnya Dan kita nunggin lordnya Dulu muncul Tarepnya kalo dihancurin Lobang guys Mapnya lobang loh Sampai lupa Untuk kasih lihat cuplikannya Tentang Argus hyperkiri Kalian bisa liat guys Ini Argus hyperkiri Cheek Two Terima kasih telah menonton! Dan ini gue memang ide ngiseng untuk nyobain Argus Karena kita udah liat disini momennya udah harusnya udah bisa di end Dan ya kalian bisa coba Argus yang versi hypercarry Karena kita udah liat juga sun hypercarry tuh udah lumayan lah Agak-agak keliatan di game Tapi banyak yang gak tau kalo Argus tuh sebenernya hypercarrynya juga bagus Jadi kalian bisa coba lah guys ya Nah ini kita langsung aja coba tb-in temen-temen kita Manfaatin, wah gila langsung ilang di rodnya Kebalas itu dalam kita bahwa ya Gak ada yang bisa stop kita gila Nahanin 3 orang, nahanin damage turret Semua kita tahan dengan ultinya Argus boy Jadi guys kurang lebih itu aja guys ya Gameplay dari Argus offline Yang sekalian kita review juga Argus Darth Vader ya guys ya Ditunggu untuk video dan konten pasti seru guys di channel ini See you guys on the next video Bye-bye semuanya Okay, not bad lah ya Sub indo by broth3rmax